Intro Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Terkasih Selamat berjumpa dan salam dalam sang sabda Saya Patryer Jombere, Misionaris Serikat Sabda Allah di Bangun Yogyakarta Sabda Allah berita bagi langkah kita dan terang bagi jalan kita Memasuki hari minggu, pekan biasa yang kelima dalam tahun liturgi gereja Kita disubuhkan oleh sabda Tuhan yang memberikan inspirasi bagi hidup dan karya kita Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia Mengambil bagian di dalam kegelapan dunia, kegelapan hidup kita Agar kita boleh mengambil bagian di dalam kerangkasinya Dorothea Sule, seorang teolog luteran dari Jerman mengatakan begini Allah mempunyai mimpi mengenai kita Maka jangan biarkan Allah bermimpi sendirian Kita mesti mengambil bagian di dalam mimpi Allah Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia Itu sabda Yesus Maka dari itu kita bersyukur karena boleh mengambil bagian di dalam hidup dan karya Yesus Kita juga dituntut untuk menjadi garam dan terang dunia dalam hidup dan karya kita Di tengah keluarga, lingkungan, komunitas dan tempat bekerja kita Lewat saban kasih kita Lewat karya-karya karitatif kita Kita menjadi garam dan terang dunia Dan kita memancarkan dan membiarkan Allah menerangi hidup kita dan menerangi hidup dunia Marilah kita berdoa Semoga di hadapan terang sabda Allah dan roh pemberi karunia Lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman Dan semoga hati Yesus, hati yang penuh kasih Hidup di dalam hati semua manusia Amin Tuhan beserta kita Semoga kita sekalian senantiasa diberkati oleh ala tritunggal yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Bapak dan putra dan roh kudus Bapak dan putra dan roh kudus